Terima kasih telah menonton! 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 membuat cenderamata, kemudian membuat makanan 99, sehingga kami dari UAPI, DPC, Makassar itu berinisiatif untuk membina mereka. Dan pembinaan ini karena mereka itu sudah tahu apa produk yang akan dibuat, sehingga kami hanya memberikan bagaimana penguatan untuk meningkatkan potensi yang dia miliki. Jadi menggali skill yang dia miliki, sehingga kami hari ini memberikan pelatihan untuk mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, harus mengenali konsep dirinya, dan punya visi-misi di dalamnya. Sebenarnya wadah UAPI ini, paling tidak kita bisa bina lagi. Yang tadinya mungkin yang punya karya seni yang kurang cara packingnya, bisa kita mengajarkan dia untuk bisa packing yang lebih bagus. Dan kita bisa pasarkan, dan bisa kita, UAPI bisa fasilitator untuk bisa bersinergi dengan pemerintah dari dinas kooperasi, dinas UKM, jadi tanpa binaan, tanpa dikawal, saya rasa tidak bisa terjadi. Ya inilah salah satu inspirasi wanita hebat Kota Makassar, yang bagaimana bisa mengembangkan bakat-bakat muda, bagaimana bisa tumbuh sebagai potensi yang karya. MOU dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Makassar, ini adalah dalam rangka kegiatan se-improvement, yaitu bagaimana menciptakan inputnya yang muda, sehingga barangkali ini adalah satu terobosan menurut saya, terobosan yang luar biasa dilakukan oleh UAPI Kota Makassar, yang tentunya bekerja sama dengan SMK publik Makassar dan sekalipun juga dengan hampir 79 sekolah SMK swasta, dalam hal ini yang kebetulan mewakili adalah saya. Tentunya harapan besar bagi saya adalah bahwa kegiatan ini sekiranya dapat berlanjut dalam hal yang sekalanya besar, sehingga produk produksi atau hasil-hasil karya siswa yang ada di SMK Kota Makassar itu dapat ditampilkan dalam bentuk pameran. Ini harapan besar saya.